Ya, pemirsa Satuan Tugas Penanggulangan Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Polri menangkap 38.194 tersangka narkoba dalam 10 bulan terakhir. Total 44 ton sabu dan berbagai jenis narkoba lainnya disita dalam pengungkapan kasus tersebut. Dalam konferensi pers di Bares Krim Polri, Selasa Sore, Kepala Satgas P3GN Irjen Asep Edi Suheri menyatakan penangkapan lebih dari 38.000 tersangka narkoba dilakukan sejak Satgas dibentuk pada September 2023 hingga Juli 2024. Dari seluruh tersangka, Satgas P3GN Polri menyita barang bukti berupa 4,4 ton sabu, lebih dari 2 juta butir ekstasi, 2,1 ton ganja, 11,4 kilogram kokain, dan lebih dari 1 ton tembako gorila, serta narkoba jenis lainnya. Pengungkapan kasus narkoba ini disebut menyelamatkan lebih dari 42,8 juta jiwa. Polisi memastikan pemberantasan narkoba terus dilakukan sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemberantasan narkoba ini merupakan, tentunya sudah selalu sampaikan ya, atas dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, ya. Dan tentunya ini atas dari seluruh masyarakat Indonesia juga, ya. Jadi harus mendapat perhatian dan apa namanya, atas kita semuanya, ya. Oleh karena itu, kami dari Satyas Penanggulangan Peredaran Narkoba Poli, menilai bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui progres ataupun update dari apa yang sudah kami laksanakan hingga saat ini. Perlu kami sampaikan kepada rekanan semuanya bahwa sejak pembentukan Satyas ini, yaitu pada tanggal 21 September tahun 2023 hingga tanggal 9 Juli hari ini, ya, 2024, Satyas Penanggulangan Peredaran Narkoba di tingkat Mabes Poli dan Kuala Jajaran telah berhasil menangkap 38.194 tersangka. Jadi saya ulangi lagi, ya. Kita sudah menangkap, ya, sebanyak 38.194 tersangka, ya. Dan menerbitkan sebanyak 26.048 laporan polisi. Sudah menerbitkan 26.048 laporan polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.